Intro Seperti yang kita ketahui, pedang dud Lesti Kejora kini sedang berada di Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umrah bersama keluarganya meminta izin kepada Aris Kibilar lewat pesan WhatsApp Lesti Kejora disebut bukan istri yang baik oleh pengacara Aris Kibilar Kepergian Lesti Kejora ibadah umrah kali ini disinyalir untuk beribadah sekaligus berdoa langsung ke Kaabah soal nasib rumah tangganya Ramai pemberitaan soal kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Aris Kibilar kepada Lesti membuat keduanya memilih untuk tak satu rumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit bunda Lesti Kejora pulang ke rumah orang tuanya dan memilih untuk melanjutkan ibadah umrah Meskipun masih resmi menjadi pasangan suami istri Lesti dikabarkan meminta izin untuk bertolak ke Tanah Suci hanya lewat pesan singkat di WhatsApp Hal ini dibongkar oleh adik Erfil Manurung selaku kuasa hukum Rizki Bilar Bahkan, sikap Lesti Kejora tersebut disinggung Mbak seperti bukan seorang istri yang baik Pasalnya, bagaimanapun Rizki Bilar hingga detik ini masih menjadi suami Lesti dan wajib meminta izin langsung Dia pamitan lewat WhatsApp Kami tahunya, ya tapi seharusnya istri yang benar itu Dia datang ke rumah suaminya untuk meminta izin dan pamitan Apakah diizinkan atau melaksanakan umrah Ujar adik Erfil Manurung Kalau ini kan hanya WA Apakah itu yang disebut seorang istri yang baik Dia masih sah loh Rizki masih sah suaminya Sambung adik Erfil Apakah karena dia memiliki kekayaan Jadi seorang istri bisa sesuka hatinya hanya lewat WhatsApp Dimana harga diri suami Gak boleh seperti itu dong Seharusnya pungkasnya Tak menyangka keributan yang terjadi antara Lesti dan Rizki Bilar Tersebut ternyata hingga melayangkan telak satu Sebelum Lesti memutuskan untuk keluar dari rumah Rizki Bilar sempat mengucapkan jatuh telak satu kepada Lesti Bahkan, hingga isu kekerasan dalam rumah tangga itu mencuat Selain dari itu Menurut keterangan kuasa hukum Rizki Bilar Lesti mengamuk setelah mendengar kata telak Dan kesal hingga menyerang Rizki Bilar terlebih dahulu Ketika dia menuju kamar mandi Dan masih ribut terus Lalu Rizki, kakak telak satu nih Disitulah Lesti nyerang Ngamuk, enak sekali kakak mau nalak dedek Tariklah sini Sampai putus kalungnya Gepislah sama klien saya Lalu jatuh beber kuasa hukum Rizki Bilar Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan tekan tombol loncengnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya